Tertangkapnya Ridok Roma karena kasus narkoba, Kian menegaskan bahwa dunia hiburan tak selalu tampak indah. Tak sedikit artis yang terjerumus dalam penyakgunaan narkoba. Relasi artis dan narkoba terus Kian erat lantaran narkoba merupakan zat adiktif. Lalu seperti apa masifnya perendahan narkoba di dunia hiburan dan benarkah? Telah ada jaringan distribusi yang cukup rapi yang secara terorganisir memasuk narkoba ke kalangan artis? Dan pemirsa simak laporan khas CSI berikut ini. Selebritis dan narkotika seolah telah menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ada banyak nama pesohor di negeri ini yang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tersangkut kasus narkoba. Yang terbaru penangkapan Ridok Roma juga tersangkut kasus siap camu. Lalu seperti apakah kehidupan para artis ini? Apakah mereka identik dengan peredaran barang haram tersebut? Dan dari mana para artis ini mendapatkan narkotika? Di tahun 2017 sampai bulan Maret, tercatat sudah ada dua artis yang tercerat dalam pusaran narkoba. Artis pertama yakni pemain keyboard band The Titans, Andika Nali Putrawira Harja. Tanggal 21 Februari, Andika ditangkap saat menerima paket kiriman tembako gorilla yang diantar pengemudi ojek online ke rumahnya di Bandung, Jopar. Salah satu pendiri band Peter Pan ini membeli tembako gorilla dengan memesan via akun Instagram. Polisi menyitap para bukti dua paket bungkus plastik perak berisi tembako gorilla dengan total berat 600 gram. Dari pemeriksaan penyidik diketahui, Andika mengkonsumsi tembako gorilla agar tidak stres menjalani kesariannya sebagai seorang musisi. Lalu tanggal 25 Maret, vokalis band Sonnet 2 Rido Roma ditangkap aparat Pores Metro Jakarta Parat di sebuah hotel di Jalan Dannogot Tanjung Duren. Anak Raja Dangdut Roma, Irama ini disergap jam 4 subuh bersama barang bukti 0,7 gram sabu, alat isapnya, serta obat penenang. Polisi langsung mengembangkan kasus ini. MS alias IAN yang bertindak sebagai pemasok sabu untuk Rido ditangkap di apartemen Tamrin Jakarta Pusat 5 jam setelah penangkapan Rido. Yang paling terpukul atas apa yang menipar Rido, tentu saja Roma Irama. Bang Roma sedih sekaligus bersyukur. Ia sedih putranya ditangkap. Namun ia bersyukur karena Rido terdeteksi dini mengkonsumsi narkoba sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Rido ini anak manis. Semua-semua orang mengakui di keluarga itu dia akhlaknya bagus, merokok pun tidak gitu kan. Dibilang pertama Rido kan stripping nih Pak, dibilang kerja kejar tayang syuting ya. Nah itu sangat melelahkan, kenal begadang, udah yang gak kuat gitu kan. Tidak-tidak teman menyarankan untuk mengkonsumsi sebuah pil untuk stamina. Lo minum ini aja deh, pasti stamina lo bagus gitu kan. Nah itulah yang dikatakan apa itu, pil-pil narkoba itu. Ekstasi, mungkin itu ekstasi. Keputusan Rido untuk bergelut dalam industri musik dimulai sekitar tahun 2007 saat usia Rido 18 tahun. Roma Irama tak menampik. Ia memberi izin kepada Rido. Namun ia sudah mewanti-wanti sejak awal. Bahwa begitu banyak godaan yang harus diantisipasi di panggung hiburan. Saya katakan dong di dunia seni ini banyak liang-liang syaitan. Apa itu liang-liang syaitan? Satu, ria unas, ingin dipuji manusia. Yang kedua, drugs. Banyak di sana nanti barang-barang haram. Karena seniman ini umumnya untuk mencapai percaya diri kadang-kadang mengkonsumsi. Untuk tadi, stamina kadang-kadang mengkonsumsi. Dan di sana ada pergaulan bebas. Di sana juga umumnya tarikus sholah. Meninggalkan sholah karena alasan kesibukan yang padat. Sorot lampu panggung dunia hiburan memang begitu menggoda. Tak sedikit orang yang ingin berkecimpung di sana. Betapa tidak, panggung hiburan menjanjikan hidup glamor melalui popularitas. Uang yang berlimpah dan sorak-sorai pekemar. Untuk menghadapi tekanan di dunia hiburan, tak sedikit artis yang mencari pelarian dengan mengkonsumsi narkoba. Badan Narkotika Nasional mengamini, dunia hiburan memang rentan penggunaan narkoba untuk mendukung ritme kerja para artis yang tak mengenal waktu. Gaya hidup mereka yang cemberung bebas juga turut menjadi faktor pemicu. Itu sebutannya tidak gaya hidup. Lifestyle mereka memang kondisinya seperti itu. Korelasi antara beban pekerjaan dengan mereka ingin menikmati santai, having fun, gitu. Itu menjadikan rawan, rentan bagi dirinya. Kemudian dari sisi finansial, selebritis kan penghasilannya relatif lebih besar dibandingkan orang biasa. Jadi potensi dia untuk bisa mendapatkan barang dengan cara, kan tahu sendiri kan harga narkoba kan mahal, bukan seperti yang barang-barang. Kalangan artis dinilai sebagai pangsa pasar segar untuk penyebaran narkoba. Dari penelusuran BNN, lingkungan artis banyak dimanfaatkan oleh jaringan narkoba. BNN meyakini telah ada jaringan distribusi yang cukup rapi yang secara terorganisir memasok narkoba ke galangan artis. Sepanjang mereka tidak menyadari bahwa jaringan pengedar dan jaringan bandar itu sudah memetakan kondisi kerentanan mereka itu, kemudian mereka tetap cuek saja, jaringan pengedar dan bandar ini akan melaksanakan taktik dan strateginya bagaimana akan menyasar, memasarkan barangnya kepada komunitas mereka. BNN tentu tak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan kerjasama dari para artis untuk menumpas peredaran narkoba di kalangan mereka. Kehidupan selebriti kerap menjadi pandutan bagi penggemarnya. Namun, penyalahgunaan narkoba di kalangan artis tentu contoh yang tak patut diteladani. Dan pemirsa tim CSI menemui sejumlah artis yang pernah hanyut dalam pusaran penyalahgunaan narkoba. Mereka kini telah bersih dan aktif mengajak penggemarnya untuk ikut terlibat dalam pemberantasan narkoba. Di panggung hiburan tanah air, penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritis memang bak episode tiada akhir. Ada yang berhasil lepas dari jerat narkoba. Sebut saja drummer passband Sandi Andarusman. Ia sempat kenal barang haram jenis ekstasi dan sabu dari rekan sesama selebritis. Dan itu 20 tahun gue pakai, 20 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang gue masih ngerasain bahwa ada yang masih belum balik dari didi gue. Jadi apalagi kalau orang yang bertahun-tahun pakai. Gue nggak hitungan bulan loh gitu pakainya. Nggak sampai sebulan gue pakainya. Jadi mulai dikenalin, sempat 3-4 hari nggak tidur. Dan itu capeknya banget gitu ya pada saat si drugs itu berkurang. Ayah tiga orang anak ini tak menampik. Ada bandar yang memasuk narkoba di kalangan para artis. Jaringan peredaran narkoba ini telah diatur dengan sangat rapi dan tidak dikendalikan oleh satu orang saja. Pada saat, sama dengan Mucikari. Wah konsumen gue artis loh, konsumen gue pejabat loh. Dia akan punya kelas sendiri. Jadi ada kebanggaan tersendiri kan kalau buat bandar-bandar narkoba yang wah band-band yang lagi top sekarang belinya dari gue. Dan akhirnya, apa namanya, mereka bikin itu gitu. Jadi cuman bukan berarti mereka juga nggak jual ke kalangan umum tetap aja. Cuman kalau misalnya Rido ketangkep, udah kelihatan lagi deh. Artis pake, musisi pake, pelawak pake. Padahal yang nggak pake, selain dari musisi atau selain dari artis yang nggak pake, lebih banyak. Yang pake lebih banyak lagi. Beruntung, Sandi tak direhabilitasi atau berurusan dengan penegak hukum. Cerita yang berbeda datang dari aktor berwajah oriental, Roger Danuarta. Tahun 2015, ia ditangkap polisi karena kasus narkoba. Kepada tim CSI, Roger mengakui bahwa beban pekerjaan yang menguras pikiran, waktu, dan emosi menjadi faktor penyebab artis terjerumus menggunakan narkoba. Namun, artis tak selalu mendapatkan barang haram tersebut dari bandar. Terkadang, narkoba juga didapat dari teman. Tentu diperoleh dengan gratis. Ya, itu tadi yang aku bilang, circle yang amannya dia itu seperti apa? Baik dari keluarga, dari pertemanannya. Apakah bersenggolan terus dengan narkoba atau tidak pergaulan sehari-harinya. Ya, makanya bisa dibilang harus dari circle-nya itu harus dibenarkan. Tim CSI juga bertemu Polo, seorang pelawak yang sempat dipenjara selama satu setengah tahun akibat penggunaan narkoba. Pemilik nama lengkap, Christian Baratan Ukraha ini mengungkapkan tak sulit baginya kala itu untuk mendapatkan narkoba. Ya, merujuk pada kasus yang menimpa para artis, perlu ada kesadaran dari diri untuk lepas dari jerat barang haram bernama narkoba. Adapun perang besar terhadap narkoba telah lama digaungkan oleh pemerintah. Tapi, pemerintah tentu tak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak agar gerakan Indonesia bersih narkoba dapat terwujud. Dari Jakarta, Hana Juliet dan Parianto untuk CSI RTV. Terima kasih telah menonton!